Assalamualaikum Hai teman-teman Kalo kalian lagi menyambut tamu Tapi bingung mau dibikinin apa Yang seger-seger Coba dibikinin es lumut rasa strawberry ini aja Bikinnya tuh bener-bener simple Sat-set dan gampang banget Aku yakin kalian pasti juga bisa bikin sendiri di rumah Hanya perlu waktu 5 menit Ini rasa esnya tuh creamy Seger banget Dan yang aku suka itu ya Bikinnya tuh sangat simple dan gampang Nanti hasilnya akan seperti ini Lihat sendiri ya Seger banget enak ini teman-teman Perpaduannya juga pas banget Strawberry-nya ada kecutnya Terus kuahnya tuh creamy manis gitu Ini cocok banget kalo ada tamu Atau ada acara gitu ya di rumah Dibikinin ini aja Mereka tuh pasti suka banget Nah ini enak ya teman-teman Wajib banget buat kalian coba Tuh seger banget pokoknya Ini aku ngeditnya sampe ngiler lagi Apalagi cuaca masih panas-panasnya ya Ide jualan musim kemarau Buat bikinnya tuh gampang banget Siapin dulu ya nutrijel rasa strawberry Terus ada 3 sendok makan gula pasir Pewarna merah muda Terus disini ada kurang lebih 700 ml air Satu kaleng evaporasi Dan susu kental manis secukupnya Nah pertama-tama disini aku mau bikin jelly-nya dulu Masukin 1 saset nutrijel Rasa strawberry-nya Terus tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir Kemudian tambahkan dengan 700 ml air Lalu kita masak sampai mendidih ya jelly-nya Terus jangan lupa tambahkan juga dengan pewarna makanan Merah muda atau pink Supaya makin pekat warnanya dan cantik nanti Pasti bikin lumut Nah tinggal diaduk-aduk aja Ini yang salvok sama panci cantikku Aku pakai dari Go Happy ya teman-teman Oke ini kita aduk-aduk aja Seperti ini Lakukan semuanya hingga selesai Kalau sudah mendidih seperti ini Langsung aja kita matikan api kompor dan sisihkan Udah jadi Tinggal dicampur-campur aja Siapin baskom Kemudian kita tuang es batu yang sudah dipecahkan kayak gini Es batunya yang banyak Terus masukin jelly tadi yang sudah kita masak Kemudian kita akan hancurkan Menggunakan balon wick sampai berbentuk jadi lumut Nah gimana? Semua pasti bisa bikin di rumah ya Ini wicknya kan sangat simpel dan gampang Nggak perlu hitungan lama Ini jelly-nya itu udah berbentuk lumut teman-teman Kurang lebih hasilnya seperti ini Nah oke kalau jelly-nya sudah berbentuk lumut Sekarang lanjut kita ke step berikutnya ya Kita akan bikin kuahnya Jadi kuahnya ini kita dapat dari es batu tadi ya Yang sudah mencair Terus langsung aja tinggal ditambahkan Dengan satu kaleng susu evaporasi Nah kayak gini Terus tambahkan juga dengan Susu kental manis secukupnya Untuk kental manisnya bisa disesuaikan aja Dengan selera kalian Kalau suka manis banget boleh dibanyakin ya teman-teman Udah jadi tinggal diaduk-aduk aja Sampai semuanya tercampur secara merata Hmm ini segar banget Dari tampilan dan looknya aja Udah menggugah selera banget ya Bikinnya juga simple Gak ada 5 menit udah jadi Cocok banget kalau kalian ada Temu dadakan di rumah Oke teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video